Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Selamat datang kembali di channel Rusdi Jambaran Nah di video kali ini Saya ingin membagikan 2 cara Top up OVO Ya 2 cara top up OVO Melalui Neobank Tanpa biaya admin Atau gratis biaya admin Nah bagi teman-teman yang masih belum tau Silahkan teman-teman simak video ini Sampai selesai Oke nama sebelumnya Saya ingin mengingatkan buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini Jangan lupa untuk mendukung kemajuan channel ini Dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini Serta nyalakan lonceng notifikasinya Oke langsung saja kita langsung menuju ke tutorialnya Oke yang pertama kita buka dulu aplikasi Neobank Nah kita login dulu Nah untuk yang cara yang pertama yaitu kita menuju ke transfer Nah selanjutnya kita menuju ke bank lain Nah disini kita masukkan kode awalnya yaitu 8099 Dilanjutkan dengan nomor HP yang terdaftar di akun OVO Oke kita tambah banknya Nah disini kita pilih bank CIMB Niaga Nah ini untuk cara yang pertama Nah selanjutnya kita masukkan nominalnya Nah misalnya disini kita pilih 20 ribu rupiah Oke selanjutnya kita langsung klik lanjut Nah disini perlu diperhatikan apakah ini benar-benar nomor OVO kalian atau tidak Nah jika sudah benar silahkan langsung klik konfirmasi transfer Nah disini kita masukkan pinnya Kita tunggu sebentar Nah oke sudah berhasil Nah silahkan disini cek dulu Nah disini sudah ada pemberitahuan yaitu Top up 20 ribu rupiah dari bank CIMB Niaga telah berhasil Oke mungkin cukup sekian tutorial yang pertama Selanjutnya kita langsung menuju ke tutorial yang kedua Oke untuk cara yang kedua disini Yaitu kita sama menuju ke transfer Nah disini juga kita pilih ke bank lain Nah selanjutnya kita masukkan kode nomor rekeningnya Yaitu kita masukkan awalnya yaitu 9 untuk kodenya Nah selanjutnya kita masukkan nomor rekening yang terdaftar di akun OVO kita Nah oke selanjutnya kita pilih nama bank penerima Nah disini kita pilih bank national nobu Nah kita pilih bank national nobu Oke selanjutnya kita pilih nominalnya Saya isi 10 ribu rupiah Oke langsung saja kita klik lanjut Nah selanjutnya kita langsung klik konfirmasi transfer Oke selanjutnya kita langsung masukkan pinnya Nah transfer berhasil silahkan kita cek lagi Nah disini juga ada pemberitahannya yaitu top up 10 ribu dari bank yuda bakti Nah ini adalah dua cara top up OVO Bebas biaya admin melalui bank NIO atau bank BNC Oke mungkin cukup sekian tutorial kali ini Semoga bermanfaat Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh